Bakat actingnya gak usah diragukan lagi, penonton pasti langsung terpesona dengan visual dan pendalaman karakternya. Kids, apakah mengenal aktris Korea bernama Kim Ji Won? Nama aktris cantik dan bertalenta Kim Ji Won pasti sudah gak asing lagi bagi penggemar Drakor. Kali ini Great Kids akan membahas profil Kim Ji Won yang menjadi pemeran utama dalam drama Korea berjudul My Liberation Notes. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kim Ji Won memulai debutnya dalam dunia acting dengan membintangi drama berjudul Mrs. Saigon yang tayang pada tahun 2008. Ia sempat tampil di beberapa drama populer seperti The Heirs, High Kick, To The Beautiful You, Descendants of the Sun, Fight For My Way, dan lainnya. Bakat actingnya gak usah diragukan lagi, penonton pasti langsung terpesona dengan visual dan pendalaman karakternya. Perempuan berzodiak libra ini lahir di Gemcheonggu, Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 Oktober 1992. Memiliki tinggi 164 cm, ia juga pernah menempuh pendidikan SMA di Paekham dan mengambil jurusan teater di Universitas Donggu. Saat ini Kim Ji Won berada dalam agensi Salt Entertainment, agensi yang sama dengan Park Shin Hye dan Kim Seon Ho. Melalui talent actingnya, bahkan ia bisa beradu acting dengan aktor ternama seperti Park Seo Joon dan Song Jong Ki. Ia juga memiliki Instagram bernama Gi Won Ni, namun ia terlihat gak mengikuti siapapun di media sosial, karena ia merupakan tipe orang yang ingin memisahkan kehidupan pribadi dengan pekerjaannya. Jika gak menjadi artis, Kim Ji Won akan berkarir menjadi seorang guru TK, karena ia menyukai anak kecil. Selain itu, fakta menariknya, Kim Ji Won dianggap mirip dengan salah satu selebgram bernama Gita Savitri, karena memiliki tipe garis wajah yang hampir serupa. Apakah terlihat serupa, kids? Nah, itulah fakta menarik Kim Ji Won berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu fakta menarik Park Seo Joon. Hai kids, sudah hari keberapa di rumah aja nih? Di rumah sudah menyelesaikan berapa tayangan serial atau reality show Korea nih? Kids, ada yang tahu Park Seo Joon. Aktor Korea ini semakin hari semakin banyak penggemarnya, karena kemampuan actingnya yang keren. Ternyata sebelum ia menjadi aktor, ia pertama kali muncul sebagai model video clip lho. Great kids kali ini akan menunjukkan beberapa fakta menarik dari Park Seo Joon. Penasaran apa saja? Yuk kita mulai! Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Punya Pemain Bola Idola Sama kayak laki-laki pada umumnya. Ia juga punya pemain bola idola lho. Pemain bola idolanya adalah pemain Tottenham Hotspur, Son Hyong Min. Hal ini ditunjukkan dengan sebuah postingan di akun Instagramnya pada 10 Agustus 2018. Dalam foto ini, ia berfoto bersama pemain bola idolanya. Dan ia sambil memegang jersey yang sudah ditanah tangani, Son Hyong Min. Sudah mendapatkan penghargaan Karena bakatnya dan banyak drama yang sudah dimainkan, ia juga sudah memenangkan beberapa penghargaan kids. Ia pernah memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik di Seoul International Drama Awards 2018. Ternyata gak cuma itu. Sebelumnya, ia juga pernah memenangkan penghargaan sebagai artis pria terpopuler di Blue Dragon Film Awards pada 2015. Bahkan bersama dengan Lim Min Holo. Lalu, ia juga pernah memenangkan penghargaan sebagai aktor baru terbaik di Grand Bell Awards 2017. Keren ya kids? Wajib Militer Sebelum Jebut Untuk kamu, fans Park Seo Joon, kamu gak usah khawatir kalau nanti ia akan wamil lama dan menghilang dari dunia entertainment. Karena sebelum debut, ia sudah terlebih dahulu ikut wamil saat masih muda. Ia mendaftarkan dirinya bersama dengan temannya saat umur 19 tahun pada tahun 2008-2010. Hal ini jadi memudahkan ia untuk sekarang bisa fokus dalam dunia entertainment. Debut pertama bukan sebagai aktor. Terkenal karena actingnya dalam film atau drama, namun sebenarnya debut pertama Park Seo Joon bukan sebagai aktor lho. Debut pertamanya adalah sebagai model videoclip. Saat itu, ia menjadi model dalam videoclip B.A.P. Yongduk dengan lagu I Remember. Dan kabarnya saat ikut ini, Park Seo Joon baru selesai wajib militer lho. Ingin belajar bahasa Inggris Walaupun ia sudah menjadi aktor terkenal dan mendapatkan penghargaan, ia masih memiliki impian yang cukup sulit karena waktunya yang masih sibuk syuting. Ia ingin bisa belajar bahasa Inggris. Ia sempat mencoba menyelidikan waktu untuk belajar. Namun itu masih sangat sulit. Ia gak pantang menyerah Kids. Ia mengaku akan terus berusaha. Rating drama yang selalu tinggi Kids, kamu sudah menonton berapa judul drama nih? Nah, kalau kamu perhatikan, hampir semua judul drama yang Park Seo Joon mainkan selalu masuk rating tertinggi. Jadi gak salah kalau ia dibilang sebagai aktor yang gak pernah salah pilih judul. Satu geng dengan V-BTS Kids, kamu tahu, kalau ternyata Park Seo Joon ini berteman baik dengan V-BTS lho? Mereka berdua berada di geng yang sama, yaitu Huga Family. Geng ini terkenal kekompakannya. Salah satunya adalah kekompakan mereka saat mendukung karya masing-masing di antara mereka. Seperti V-BTS yang mengeluarkan lagu baru. Anggota geng lainnya akan membantu mempromosikannya, dan begitu juga sebaliknya. Memiliki jiwa sosial yang tinggi Kids semakin terkenal, namun ia tetap peduli terhadap sesama lho. Baru-baru ini, ia dikabarkan memberikan sumbangan uang sebesar 100 juta won atau sekitar 1,1 miliar rupiah untuk pengobatan pasien virus corona. Nah Kids, itu dia beberapa fakta menarik dari Park Seo Joon. Mana bagian yang baru kamu tahu? Atau kamu tahu info lain yang Great Kids belum sampaikan? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya Kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.